Itu udah mulai rame, gak hanya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun tipuk sangat rame. Apalagi Indonesia bagian timur, walaupun di barat juga rame ya, tapi itu bikin senang banget gue sebagai penikmat juga soalnya. Tapi secara positioning seorang Iwaka menjadi penggedor kelopor FD Indonesia, apakah... Gue cuman menikmati aja kok, gue cuman-cuman menempatin diri gue, gue gak pernah akhirnya membuat spanduk, gue penggedor, gue membuat spanduk, gue yang pertama, gue gak mau di spanduk di tinggi. Gue cuman pengen terjalan sebagai penikmat aja tuh, penikmat yang akhirnya bisa membagi rasa nikmat gue ke orang-orang yang suka hiphop ke doang kok sih. Kalau boleh flashback sedikit, apa sih dulu yang membuat pilihan utama ketika harus masuk ke jalur ini? Wah ini panjang ceritanya, karena gue tuh senang big dance, ini dimulai dari gue SMB tahun 83-84, gue senang big dance, makanya gue senang headspin segala macem, dan emang big dance yang ngiringin tuh musiknya rap. Mulai disitu gue jadi pelagiator, gue diplak-plak lirik, dari rap-rap luar, walaupun emang akhirnya diplak lirik dulu gak kayak sekarang, tinggal googling. Lalu belirin kaset, dipulang, dari ulang cari, paling cepet setengah jam untuk dapetin satu lagu tuh, untuk satu lirik taguh penuh gitu ya. Terima kasih banyak.